Kalau dari persyaratan, itu tuh untuk sertifikat prestasi itu hanya diutamakan. Jadi buat teman-teman yang aku nggak punya sertifikat prestasi, jangan berkecil hati gitu. Soalnya saya pun itu nggak ada sertifikat prestasi gitu, tapi saya tetap daftar. Teman-teman tuh harus menyiapkan dokumen itu, pokoknya harus dengan teliti dan rapi. Pokoknya tuh apa yang mereka minta itu harus bener-bener teman-teman turutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Bincang-Bincang Kemahasiswaan. Bersama saya, Dias Amaliyah Diorahayu. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa sih beasiswa unggulan itu. Sedikit info nih teman-teman, apa sih beasiswa unggulan itu? Beasiswa unggulan merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah untuk Putra Menteri Indonesia yang merokestasi tujuannya, yaitu untuk memberikan dan mendukung percepatan SDM yang berkemajuan. Dan saat ini saya ditemani oleh Mata Sumber yang tentunya beliau adalah salah satu beasiswa unggulan di tahun 2023. Boleh perkenalkan ya Mbak, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rai Purnama Wandira, mahasiswa semester 4, Fakultas Psikologi. Oke, semester 4 ya Mbak. Jadi, apa namanya? Mbak ini mendapatkan beasiswa di tahun berapa Mbak? Saya daftar di tahun 2023. Pas semester berapa? Semester berarti antara semester 2 sama semester 3. Oke, di antara semester 2 dan semester 3. Mungkin boleh diceritain sedikit nggak Mbak, pengalamannya terkait beasiswa tersebut? Jadi, sebenarnya awalnya itu bermula dari sebaran, ada sebaran tentang beasiswa unggulan ke grup WhatsApp dan melalui dosen. Nah, pas dibuka awalnya itu dibaca mengenai persyaratannya dan yang bisa diapai itu masyarakat berprestasi. Nah, awalnya itu kayak pesimis ya Mbak, karena kayak, iya aku bisa nggak ya daftar masyarakat berprestasi? Karena kan secara itu aku nggak ada sertifikatnya kan, sertifikat yang menyatakan aku berprestasi. Tapi itu, waktu itu aku coba konsultasi sama orang tua dan dari orang tua bilang saya, kamu coba aja daftar dulu, kalau udah rezeki kan dapet juga nanti akhirnya. Saya baca-baca bukandungan, saya lihat informasi di IG, di TikTok, kayak gitu. Akhirnya saya siap itu berkas-berkasnya yang sampai ke fakultas, kewali dosen, lain-lain. Nah, pas udah berkas, udah siap semua, baru saya daftar di bagian webnya. Nah, alhamdulillah waktu itu tuh masuk email, lolos tahap pertama, tak dekat. Habis itu, saya wawancara, tunggu, tunggu, terus akhirnya tuh awalnya tempat nggak ketolak. Jadi di tahap kedua tuh ketolak awalnya. Tapi tuh, mungkin ada beberapa yang gugur atau apa, ada email tutulan bahwa saya menerima. Jadi akhirnya lolos ke tahun 2023. Wah, jadi benefit apa sih yang mbak rasain dari biaya sisa umum lanjutnya? Kalau benefit sejauh ini, ya pertama tentu biaya pendidikan sama relasi. Nah, buat biaya pendidikan sendiri, itu cukup besar ya mbak, menurut aku. Itu udah dari kayak biaya aku untuk kuliah, terus biaya hidup sehari-hari. Bahkan buku juga itu ada dikasih sama mereka, ada uang khusus untuk buku. Nah, terus kalau relasi, relasi sendiri itu kan kalau misal ini pasti ada pembekalan. Jadi setelah pengumuman lolos tahap dua, nanti ada pembekalan untuk penandaan kontrak. Nah, biasanya itu ada offline dan juga online. Jadi itu tuh dilakuin di regionalnya. Kalau saya kan Jawa Tengah maksudnya, kemarin tuh di Semarang. Jadi kan ketika pembekalan offline itu nanti kita bakal ketemu sama dari pihak biaya sesuanya, setelahnya, terus dari awal day-awal day yang lain. Oke, berarti selain mendapatkan biaya pendidikan nih yang tadi ada biaya semester, SPP ya mbak ya, terus ada uang khusus tiap bulannya. Terus, yang paling penting adalah relasi ya teman-teman. Jadi mbak, saya ini mendapatkan relasi yang iwas ya mbak. Oke, nanti. Terus, tadi kan ada seleksi administrasi. Mungkin boleh dikirasi, apa ya, berkas-berkasnya apa aja sih yang harus disiapkan. Jadi, seleksi administrasi itu kan seleksi kita pertama ya mbak. Mungkin secara garis besar, kalau yang saya baca dari buku kanduan tahun sebelumnya, berarti tahun 2023, itu ada KTP. Itu harus disiapkan, terus KPM bagi mahasiswa yang dia ongoing. Oh iya. Terus, surat penerimaan. Itu untuk mahasiswa yang benar-benar mabak. Jadi penerimaan masuk sini. Terus, surat yang menyatakan bahwa kamu adalah mahasiswa sini. Itu biasanya bisa dapat di fakultas. Terus, abis itu ada surat rekomendasi akademisi. Itu bisa dari wali dosen, ya kayak gitu. Terus, ada surat pernyataan saya sebagai penerimaan bahasiswa, ESAI, dan juga sertifikat kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Inggris itu khusus buat yang dia mau ke luar negeri. Oke. Nah, menarik nih mbak. Tadi ada sertifikat bahasa Indonesia. Mungkin boleh dijelasin lebih lanjut mbak terkait itu. Oke, jadi untuk kreatifikat bahasa Indonesia kan UKBI ya mbak? Ya. Itu tuh emang resmi ditergitin. Jadi itu aku bukan nama webnya apa, cuma bisa dicari aja di webnya itu ujian kompetensi bahasa Indonesia. Ya, nanti tuh ada webnya, nanti mbak daftar aja kan di sana. Daftar nanti ada beberapa pilihan paket. Nah, kalau aku pribadi, waktu itu pilih paket yang paling sedikit, itunya karena itu yang paling cepat keluar, itunya, hasilnya. Nah, kalau disini aku tuh, kalau UKBI, sebaiknya jangan mepet-mepet tanggal penutupan pendapatan. Iya. Soalnya, kreatifikatnya itu keluar, nggak langsung keluar. Jadi, cuma pas awal selesai ujian, itu cuma keluar milai. Nah, yang aku aja dulu tuh, dari ujian ke kreatifikatnya kalau nggak salah, sekitar satu minggu. Sekitar satu minggu. Untuk mendapatkan sertifikat ini kan tadi pendaftarannya online ya mbak. Berbayar nggak sih? Nah, itu ada berbayar. Jadi, ada paketan-paketannya. Kalau nggak salah, ada tiga paket. Itu tuh tiap paket tuh beda-beda. Kalau saya dulu tuh, kalau tidak salah tuh Rp100.000. Rp100.000, berarti setiap paket itu harganya beda-beda ya? Iya. Terus, ada nilai minimal buat ini nggak mbak, lolos UKBI ini? Kalau nilai minimal sendiri, sebenarnya aku kurang tahu, mbak. Cuma yang jelas tuh, harus ada sertifikat yang menyatakan kamu tuh itu berarti Indonesia gitu mbak. Oke, berarti yang penting memiliki sertifikat itu ya? Banyak kompetensi di Indonesia. Kompetensi di Indonesia itu, oke. Mungkin selanjutnya, tadi kan ada SI. Mungkin boleh diciptakan. Ini SI-nya terkait apa sih? Kalau saya pribadi, dulu mengusung tentang sepenuhnya kesehatan mental. Kan biasanya kalau SI itu harus, itu ya, kalau saya baca tahun saya, tahun terbentuk, itu sebenarnya lebih kayak bagaimana kontribusi dari saya penerima untuk Indonesia. Nah, berarti kan mengenai ide-ide rencana saya ke depannya setelah lulus. Kalau saya pribadi, dulu tuh mengusung untuk agar orang-orang tuh sadar gitu, kesehatan mental tuh penting gitu. Jadi kayak sedini mungkin kamu tuh perlu menghubungi tenaga profesional. Oke, berarti untuk SI ini, sesuai pengalaman yang banyak itu enggak ada temanya ya? Bebas berarti? Sebenarnya ada, ada temanya. Jadi kayak misal tema yang saya itu kontribusi Anda setelah lulus kayak gitu, Mbak. Oke, setelah lulus dari beasiswa itu? Oke. Terus, setelah administrasi ini, Mbak, terus kan ada interview. Kalau dikeritain ya, Mbak, itu prosesnya gimana, nunggunya itu berapa lama, dan siapa yang meng-interview? Kalau interview sendiri, itu tuh nanti kan ada pengumuman, apa ya, pengumuman lulus S1, eh S1, lulus tahap 1, administrasi ya. Nah, administrasi, nah itu ada undangan susulan. Nah, kalau interview, waktu saya itu online, jadi lewat Zoom gitu kan. Ada undangan, tanggal berapa, jam berapa. Nah, itu tuh harus usahain tepat waktu. Nah, waktu prosesnya tuh, kita nggak barengan dengan award lain, jadi kayak dipanggil satu-satu di roomnya tuh. Nah, kalau tidak salah tuh, waktu itu yang ngelancar tuh, saya tuh, kalau juga datang HRD atau apapunnya, yang emang udah biasa ngelancar. Dari pemerintah ya? Dari biasa, di siswanya. Kurang lebih tuh, yang dibahas tuh waktu itu tuh tentang saya, jadi lebih ke perkenalanan diri tuh, saya tuh siapa gitu. Terus kayak pencapaian saya di masa lalu tuh apa, dan lebih ke rencana saya ke depannya tuh, saya mau bagaimana gitu. Oke, Mbak, balik lagi nih ya, Mbak, ke administrasi. Tadi kan, ini biasa seunggulan, tentunya untuk siswa-siswa atau masyarakat umum yang berprestasi. Emang hanya untuk yang memiliki sertifikat prestasi aja, atau gimana, Mbak? Sebenarnya, kalau dari persyaratan, itu tuh untuk sertifikat prestasi itu hanya diutamakan. Jadi, buat teman-teman yang aku nggak punya sertifikat prestasi, jangan berkecil hati gitu. Soalnya saya pun itu nggak ada sertifikat prestasi gitu, tapi saya tetap daftar. Nah, tipsnya tuh, kalau teman-teman nggak punya sertifikat prestasi, teman-teman bisa maksimalin itu di SI. Jadi, SI-nya tuh dibagusin. Jadi, kan teman-teman udah kalah dengan kandidat lain tuh dari sertifikat. Nah, teman-teman bagusin di SI sama di suatu rekomendasi. Oke, berarti biar meningkatkan koinnya ya, Mbak, ya gitu. Semakin tinggi koinnya, walaupun kita nggak punya sertifikat prestasi baik akademik, maupun non-akademik, itu teman-teman bisa tetap daftar ya. Tetapi syaratnya itu, bagusin dan maksimalkan SI-nya gitu. Sesuai tema yang ditentukan oleh persyaratan, gitu. Oke. Nih, Mbak kan dapat bantuan finansial, Mbak. Berarti kan Mbak ini mendaftar di semester 2, mau ke semester 3. Berarti ini dalam jangka waktu berapa lama sih, Mbak, beasiswanya? Kalau beasiswanya sendiri, karena saya ongoing ya, jadi cuma diksasi 3 tahun. 3 tahun. Kecuali kalau Mabah itu bisa 4 tahun. Tapi saya 3 tahun. Pun misal saya melebihi akademik, itu nggak ada perpanjangan. Jadi, misal kalau saya 8 semester, itu masih bisa dapat. Tapi kalau misal saya 9 semester nih, itu semester ke 9-10, saya tidak dapat. Tapi tetap harus lapor ke sana. Oke, berarti sesuai kontrak ya, Mbak. Berarti, misalkan nih teman-teman mendaftarnya di semester 2, itu berarti, beasiswanya itu mendapatkan dari semester 2 sampai semester 8, begitu pun di semester 3. Yaitu dari semester 3 sampai semester 8 saja. Di luar itu, teman-teman akan mendapatkan biaya atau membayar biaya kuliah sendiri. Itu ya, teman-teman. Terus, boleh tahu nggak nih, Mbak? Kan ada mendapatkan uang bulanan ya? Untuk pribadi. Boleh dikasih tahu nggak, teman-teman? Nominalnya boleh? Kalau saya tuh, waktu saya tuh, kita Rp 1.400 per bulan. Per bulan. Rp 1.400 per bulan. Pencairannya itu, per semester atau per tahun? Pertahun. Jadi tuh, dicairi 2 semester sekali. awal kontrak tuh, September. Sampai, pokoknya 1 semester. Nah, pencairan tuh kemarin di bulan-bulan awal. Jadi langsung buat 1 tahun. Keren banget nih. Jadi, selain biaya kuliahnya gratis, terus dapet uang saku, dapet biaya penelitian ya, Mbak? Biaya penelitian. Atau nggak? Paling uang buku ya? Ya, uang buku ada. Uang buku aja gitu ya. Oke. Terus nih, Mbak, gimana sih cara mendaftarnya? Kalau pertama tuh, pasti harus survey dulu ya, Mbak? Iya. Survey, bukan survey ya. Lebih ke cari informasi. Pendaftaran tuh jangan sampai telat. Kayak dari IG atau TikTok, atau bahkan mungkin bisa lihat, pantau terus di webnya. Karena nanti kan, kayak segala pengumuman itu, pasti ada di web, kayak buku panduan, ini, itu, ini tuh. Nah, kalau misal udah ada pengumumannya, kalian bisa daftar akun. Daftar akun dulu, terus nanti tuh disuruh misi data diri. Misi data diri. Nah, nanti tuh, kalau misal udah ada buku panduannya terbit, itu tuh ada beberapa persyaratan atau dokumen berkas yang harus teman-teman itu siapkan. Nah, teman-teman tuh harus menyiapkan dokumen itu, pokoknya harus dengan teliti dan rapi. Pokoknya tuh, apa yang mereka minta, itu harus bener-bener teman-teman turutin. Kayak misalkan, ada surat pernyataan bahwa saya kuliah di sini. Itu kan, misal ada sesuatu yang formatnya dari sana. Itu teman-teman harus bener-bener dari sana. formatnya. Jangan ikut yang di sini. Karena takutnya, kalau misal teman-teman tidak mengikuti persyaratan dari sana, teman-teman tuh tidak lolos di tahap pertama. Cuma gara-gara, teman-teman tidak mengikuti administrasi. Padahal, misal SI-nya, prestasinya tuh udah bagus kan, terus ternyata administrasinya tuh, oh ini tidak sesuai, udah dicoretkan. Nah, pokoknya, terus masuk ke tahap pertama, di tahap pertama, tentu saja itu, apa ya, seleksi administrasi, yang saya sebutkan tadi, harus bener-bener terliti, rapi, pokoknya, jangan ada yang kelewat lah ya. Terus, setelah itu, teman-teman harus terus pantau web sama email. karena, buat pengumuman sendiri, itu pasti di web, webnya teman-teman, atau di email. Nah, kalau misal udah mendekati tanggal pengumuman, ternyata teman-teman belum dapat email, ini aku ditolak atau diterima sih? Itu jangan kayak, oh kayaknya ditolak ya, orang telat, itu jangan, karena emang kadang ada telat gitu. Dua hari kemudian, teman-teman baru dapat email, bahwa teman-teman diterima. Nah, kalau misal udah diterima nih, di lolos saat pertama, teman-teman siapin buat, siapin diri buat wawancara. Kayak cari nih, biasanya, pertanyaan-pertanyaannya itu seputar apa, terus kayak, coba latihan, terus nanti teman-teman, pas hari hanya, pokoknya, dalam keadaan yang fit, sehat, fisik, terus kayak, jasman rohaninya juga, jangan yang terlalu itu banget ya mbak, sepertinya, sehat juga gitu. Terus kayak, kalau kelas wawancara tuh, fokus ke depan, jangan kelihatan kayak, kamu tuh, meskipun kamu deg-degan itu, jangan kayak memperlihatkan gitu, jadi, tunjukin kayak, kamu tuh antusias nih, buat ikut wawancara, kamu tuh antusias sama beasiswanya, pokoknya, terus jawab dengan, apa ya, dengan jelas, jangan terlalu berbelit-belit, pokoknya, tingkat pada jelas di depan. Terus, abis itu, abis seleksi tahap kedua, ya, udah teman-teman, tinggal tunggu aja, pengumuman. Oke, sebenarnya, dari jarak, pendaftaran, seleksi administrasi, terus ada, sampai keumuman, berapa lama sih mbak? Kalau tidak salah itu, hanya sekitar sebulan deh mbak, dari jarak, pokoknya tuh, dari jarak, pendaftaran penutupan, itu tuh, ke, yang pengumuman tahap dua, itu kalau tidak salah, itu hanya sekitar satu bulan. Waktunya cepet banget ya mbak, berarti ya. Berarti teman-teman tuh, harus tetap optimis, walaupun memang, di timeline itu, waktunya, sesuai, sudah waktunya pengumuman, tapi ternyata, belum ada pengumuman, teman-teman tuh, harus tetap optimis, kalau teman-teman tuh, lolos ke tahap selanjutnya. Tuh ya. Oke, tadi kan dijelasin juga, sama mbak Rhea ya, jadi ada surat rekomendasi, mungkin, boleh dijelasin mbak, surat rekomendasi itu, dari mana sih? Sebenarnya, kalau surat rekomendasi tuh, bisa dapat dari siapapun ya mbak, tapi harus yang di akademik. Nah, kayak, dari dekan bisa, upload bisa, bahkan rektor juga bisa, tapi, kalau saran dari saya, itu, teman-teman minta surat rekomendasi, ke orang yang kenal teman-teman, emang yang deket kan, kayak, kan kalau misalnya, dekan kan belum tentu deket sama teman-teman, nah, kalau dari saya pribadi, menyarankan untuk minta surat rekomendasi, dari dosen PA. Jadi kan, beliau tuh yang, udah ngaping teman-teman dari awal, kayak, udah tahu nih teman-teman, jadi, seenggaknya, bisa ngasih surat rekomendasi teman-teman, untuk daftar dari sebuah bulan. Oke, jadi, seberapa pentingnya surat rekomendasi itu sih, Mbak? Menurut, saya sih penting banget ya, Mbak, karena, kayak, orangnya tuh, ngerekomendasikan bahwa, saya, atau teman-teman itu, itu tuh layak loh, kamu tuh layak, punya potensi, untuk daftar, dan untuk dapat pembiayaan dari pemerintah. Oke, jadi kan, tadi dijelasin, Mbak Rea ini, meminta rekomendasi dari dosen PA, yang tentunya, bener-bener, paham, betul, potensi Mbak Rea. Jadi, untuk dosen PA-nya sendiri, atau dosen-dosen yang memberikan rekomendasi itu, diinterview gak sih, atau dibawancara oleh, pihak, beasiswa? Enggak, sebenarnya, jadi, kalau misal, dosen PA, udah ngasih kertas, udah tanda tangan, ini udah cukup, jadi, gak akan ada, interview dari pihak sana, ke dosen PA saya. Oke, berarti, untuk surat rekomendasi sendiri, itu sudah ada formatnya ya, Mbak? Ada. Berarti, tinggal mengisi, data diri aja. Oke, jadi, untuk semua dokumen-dokumen, persyaratan, itu sudah ada di, website, beasiswa umur. beasiswa umur. Beasiswa umur. Mungkin, untuk teman-teman, yang pengen mendaftar, beasiswa umur ini, bisa mencari, di website, sini ya. Oke, tadi kan, kalau semuanya, udah dipersiapin ya, Mbak, terus mungkin ada, tips and trick gak sih, buat, beasiswa selanjutnya? Kalau dari saya, pertama mungkin, harus izin orang tua ya, Mbak? Izin, dan minta doa dari orang tua, itu penting menurut saya. Terus, kedua, pokoknya, kalian, teman-teman, harus mempersiapkan, segala berkas, yang diminta itu, dengan, sangat liti. Pokoknya, yang saya tekankan di situ, kalau, yang administrasi itu, benar-benar harus, sesuai dengan apa yang mereka minta. Terus, yang ketiga, ya, teman-teman, berdoa dan bersabar. kayak gitu. Oke, tetap berdoa, yang bersabar, tetap semangat, intinya, harus, apa namanya, harus yakin, kalian itu bisa, walaupun memang, tadi, dijelasin juga, sama Mbak Rhea, kalau misalkan, kita gak punya, kastasi apapun nih, kita harus, tetap optimis, mendapatkan, besiswa tersebut. Oke, terima kasih, buat teman-teman yang sudah menonton, di bincang-bincang, kemasiswaan ini. Terima kasih buat Mbak Rhea, udah, berkesempatan hadir, dan menjelaskan, terkait, besiswa unggulan, dan memberikan tips-tips, untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, di, YouTube, kemasiswaan. Bye! 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 Bye!